Harga pembelian tandan buah segar TBS Kelapa Sawit oleh sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali turun hingga Rp150 per kilogram. Harga TBS sawit hari ini turun sebesar Rp150 per kilo di PT Usaha Sawit Mandiri, sedangkan harga sawit di enam pabrik turun rata-rata Rp50 per kilo, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina di Mukomuko, Rabu. Anjoknya harga TBS Kelapa Sawit diduga karena masih terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dari daerah setempat. Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data pembelian TBS Kelapa Sawit tanggal 5 Juli tahun 2022 dari 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di daerah ini. Sedangkan harga sawit di dua dari 10 pabrik minyak kelapa sawit di daerah masih stabil atau sama dengan harga sawit dua hari sebelumnya. Ketujuh pabrik minyak kelapa sawit yang membeli TBS Kelapa Sawit lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yakni PT Usaha Sawit Mandiri, PT Karya Sawit Indo Mas, PT Mukomuko Indah Lestari, PT Daria Dharma Pratama, PT Karya Agro Sawit Indo, PT Gajah Sakti Sawit, dan PT Bumi Mentari Karya. Sedangkan harga sawit di dua pabrik, yakni PT Sabta Sentosa Jaya Abadi dan PT Surya Andalan Prima Tama masih sama dengan harga sebelumnya. Ia menyebutkan, harga sawit di pabrik PT Sabta Sentosa Jaya Abadi masih sebesar Rp870 per kilo. Harga sawit di PT Surya Andalan Prima Tama masih sebesar Rp1.180 per kilo. Kemudian harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri turun dari sebesar Rp1.220 per kilo menjadi Rp1.220 per kilo menjadi Rp1.070 per kilo. Harga sawit di PT Bumi Mentari Karya turun dari sebesar Rp1.130 per kilo menjadi Rp1.080 per kilo. Harga sawit di PT Karya Sawit Indo Mas turun dari sebesar Rp1.100 per kilo menjadi Rp1.050 per kilo. Harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari turun dari sebesar Rp1.120 per kilo menjadi Rp1.070 per kilo. Harga sawit di PT Darya Dharma Pratama turun dari sebesar Rp1.120 per kilo menjadi Rp1.070 per kilo. Lalu harga sawit di PT Karya Agro Sawit Indo turun dari sebesar Rp1.100 per kilogram menjadi Rp1.050 per kilo. Dan harga sawit di PT Gajah Sakti sawit turun dari sebesar Rp1.180 per kilogram menjadi Rp1.130 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 9 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.